Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas soal ini kontinitas ya Hai remusnya ini bisa pakai ini atau bisa pakai ini digantung soal disini diameter berarti pakai ini ya sebuah pipa air memiliki dua penampang yang berbeda diameter masing-masing penampang 15 cm dan 10 saya gambarkan dulu ya kurang lebih seperti ini ini 15 cm apa 10 berarti dia mengecil Hai sini adalah D1 yang kecil kita beri nama D2 bolehkah terbalik boleh ya di sini di 15 cm itu adalah D sini 10 cm D ya D2 jika laju aliran pada penampang kecil 9 jadi masuk ke sini air ketika air masuk ke sini ya maka P nya kelajuannya karena di sini 2 maka P2 9 meter per sekon berapakah laju aliran yang penampang besar nah berapakah yang masuk ke sini P nya itu loh tanyaannya karena di sini satu maka di sini bisa bisa tuh ini ditanyakan gitu ya jadi penampangnya beda besar kecil 15 cm lebih besar daripada 10 cm Hai tanyakan adalah bisa tuh Nah kita pakai rumus ini karena disini pakai D ya bisa tupper di dua cara menghapalnya mudah kalau di atas ini P1 maka di bawahnya pasti berarti D1 kuadrat atas bawah ya di sini bawahnya P2 berarti atas sini D D2 kuadrat gitu ya Hai P1 9 Hai di dua eh P1 9 P1 yang ditanyakan Hai P2 9 sama dengan nah sini D2 mana D2 10 Hai per D1 15 Hai nah sekarang muncul pertanyaan kenapa ini Pak kenapa 10 cm tidak diubah ke meter ya Hai kenapa enggak diubah ke meter Hai kalau bapak ubah misalkan ya misalkan gini ini jadi 10 kali 10 min 2 ya kan kan nanti habis juga dia nah kan habis jadi enggak usah diubah ya Hai di kalau kasus seperti ini enggak usah di U enggak usah diubah Hai di oke lanjut di satu per sembilan sama dengan 10 kuadrat 100 per 15 kuadrat 225 kita kali silang kita kali silang 9 kali ini P kali ini 25 kali P1 berarti 225 P1 9 kali 100 900 maka P1 adalah 900 Hai dibagi dengan 225 hasilnya adalah 4 meter per sekat ya 4 meter per sekat nah jadi ternyata Hai eh pipa kecil Hai ya yang 10 cm lebih Hai lebih apa lebih kencang ya kan sembilan ini Hai daripada Hai pipa besar ya kan di pipa kecil penampang kecil itu sembilan meter per sekat laju Hai laju airnya sementara ketika masuk yang besar ini cuma empat nah jadi semakin kecil pipa semakin kencang dia gitu ya oke kita lihat nomor dua Hai nah ini nomor dua konsep ya penampang dua penampang A1 lebih besar dari A2 kita bikinkan kita buat seperti ini seperti ini misalkan nah sama kayak tadi nah sini A1 yang lebih besar ya sini A2 lebih kecil Hai laju air di satu debit kisatu A2 Hai kidua debitnya net nih di debitnya Kia debit key ya laju ini apa pi ya pkecil nah sekarang hubungannya gimana antara hubungan yang benar antara kedua penampang nah jadi air masuk bisa lewat sini bisa lewat sini bebas ya debitnya gimana kisatu itu apakah sama dengan kidua Hai atau kisatu lebih besar dari kidua atau sebaliknya kisatu kisatu lebih besar dari kidua hai 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 nah ini yo yo nah untuk menjawab ini ingat konsepnya adalah Hai konsepnya ki itu sama ya ki itu sama pada semua titik Hai di kisatu itu sama dengan kidua sama dengan kis berikutnya ya jadi ki disini sama dengan kiri sini selamat tidak bocor gitu lah ya nah berarti yang ini salah 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 kan harus sangat sama Hai ya paham konsepnya ya jadi debit itu pasti sama nah sekarang kalau kelajuan pada video yang nomor satu tadi 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 apa konsepnya konsep yang kedua Hai kalau a-nya luasnya kecil ya kan maka nanti p-nya Hai besar kalau luas penampangnya kecil maka p-nya besar sebaliknya kalau a besar Hai maka nanti pi kecil nah kalau luasnya besar maka lajunya kecil kalau luasnya kecil maka lajunya besar nah jadi sini nih A1 berarti ada P1 ada P2 yang mana lebih kencang P2 lebih kencang karena P2 karena disini kecil penampangnya berarti sini P2 lebih besar daripada Pisa satu nah berarti jawabannya mana ini ini B paham ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh